Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Saya sekarang berada di Pekanbaru, Riau, Indonesia Dalam perjalanan ini Saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran Bismillahimajriha walmursaha Inna rabdi lagafur rahim Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahimajriha walmursaha Inna rabdi lagafur rahim Semoga Allah SWT beradai perjalanan ini Bapak, Ibu serta Saudara-saudara sekalian Di dalam Al-Quranul Karim Banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim Yang menyuruh kita saling tolong menolong Wa ta'awanu alal birri wa taqwa Saling tolong menolonglah Dalam kebaikan dan berbuat taqwa Nah ini sangat penting sekali Taqwa itu adalah orang-orang yang Memelihara dirinya sekuat-kuatnya dari larangan Allah SWT Nah Bapak, Ibu serta Saudara sekalian Saya mencatat pada Pagi hari ini Tentang Orang yang memindahkan gunung Masya Allah Jadi Di dalam kitab Matius Pasal 17 ayat 20 Ada dikatakan Orang yang beriman sedikit saja Dia akan bisa memindahkan gunung Ini barangkali kata-kata bersimbol Gunung-gunung itu maksudnya Mungkin dosa yang banyak Kata-kata bersimbol Karena kalau dengan kekuatan tangan Kita memindahkan gunung tentu tidak bisa Jadi orang yang beriman sedikit saja Bisa memindahkan gunung Ini Iya Orang beriman Sebesar biji sawi saja imannya Dia akan bisa memindahkan gunung Sekiranya Kamu Punya iman sebesar biji sawi saja Bisa memindahkan gunung Disebutkan dalam kitab Matius Pasal 20 Pasal 17 ayat 20 Nah Masih banyak lagi Kalau di dalam Al-Quran lain lagi Siapa yang mempunyai iman Siapa yang beramal Walaupun amalnya itu kecil Ibaratnya sebesar biji sawi Atau sebesar zaroh Atau Dia akan menerima balasannya Sebaliknya Siapa yang berbuat kejahatan Walaupun kecilnya sebesar biji sawi Atau sebesar zaroh Dia akan mendapat balasan pulang Nah demikianlah Pak ibu serta Saudara-saudara sekalian Sepintas lalu Sepintas lalu Yang berkaitan dengan dua kitab suci Yang bercerita Iman sebesar biji sawi Atau Yang disebut dengan Sebesar zaroh Jadi Kata-kata bersimbol ini Terdapat di dalam dua kitab suci Jadi Orang yang berbuat kejahatan Orang yang berbuat kebaikan Walaupun hanya sebesar Biji sawi Dia akan mendapatkan kebaikan pula besok Kalau di dalam Kitab Matius tadi Kitab Injil Pasal 17 ayat 20 Siapa Yang Memiliki iman Walaupun hanya sebesar Biji sawi Dia akan sanggup memindahkan gunung Ini kata-kata bersimbol Jadi Orang yang berbuat kebaikan Itulah peranan dari pemuka-pemuka agama Menerangkan kepada masyarakat Apa makna dari kata-kata bersimbol Kata-kata bersimbol itu Yang bisa memahaminya adalah Ulama Ulama Orang yang berilmu Sehingga di dalam surat Al-Fatir Al-Fatir Surat 35 Ayat 28 Dinyatakan Sesungguhnya Yang paling dekat kepada Allah Adalah Ulama Ulama ini siapa? Orang yang alim Alim tentang apa? Tentang alam Jadi orang yang berilmu itu Pada dasarnya adalah Orang yang mengetahui tentang alam Alam itu apa artinya? Alam itu dalam artian fisik Alam semesta yang kelihatan Bisa dirabah Tapi ada alam lagi Dalam artian ilmu Alam Itu artinya mengetahui secara batin Secara fitrah Ilmu Jadi alam Yang mengetahui tentang alam Namanya orang alim Cara mengetahuinya Orang alim itu melalui ilmu Sehingga disebutkan dalam ayat itu Orang-orang yang alim Berapa orang ulema Dia dekat kepada Allah Berilmu tentang alam ini Dia lihatlah Bagaimana umpamanya Tentang geologi Geologi itu Antaranya Mempelajari lapisan-lapisan bumi Lapisan-lapisan bumi itu Dipelajari ada yang bergerak Nah ternyata lapisan-lapisan bumi itu Saya lihat sendiri dengan mata saya Ketika ada wisata Ketika ada wisata Ketempat-tempat pergunungan Baru-baru ini Saya baru pulang dari Sungai Rokan Paling ujung Mandi Air Terjun Kajatan Kajatan baru Nah sepanjang perjalanan Dari Pasar Pelabuhan dekat pasar Rokan Empat koto itu Terus ke ujung Ke Kajatan baru itu Dalam perjalanan Lebih kurang satu jam Naik speedboat Itu saya melihat Di tebing-tebing sungai itu Lapisan-lapisan tanah Seperti lapisan-lapisan samudera Dasar samudera Saya tidak mengadakan penelitian Hanya mengamati Lalu saya berkesimpulan sementara Lalu saya berkesimpulan sementara Hipotesis Kesimpulan sementara saya Bahwa Yang saya lihat Di Rokan itu Kiri-kanan dari Sungai Rokan itu Yang saya lihat Lapisan-lapisan tebal itu Saya memperkirakan itu adalah Dasar Sumatera Samudera dahulu Dasar Samudera Nah Dasar Samudera itu Yang muncul ke permukaan Akibat Didobrak dari bawah Oleh Magma Bisa Atau Karena pertemuan Lampingan-lampingan Tektonik Lamping Samudera Mungkin dia Saling bertuburukan Atau Saling menjauh Tapi Besar kemungkinan Saya lihat Saling bertebrakan Ya dalam pelajaran Geologi Itu kan ada Istilahnya Gerak lempeng Ada yang bergerak Saling mendekat Ada yang bergerak Saling menjauh Kalau saya lihat Itu bergerak Saling mendekat Di Punggung Pulau Sumatera Jadi memang Disitu Hampir tidak ada Bumi yang datar Semuanya Bergelombang-gelombang Dan ada Patahan-patahan Batu Disitu saya Melihat Ada Lapisan-lapisan Seakan-akan Itu dasar Samudera Dahulunya Saya bandingkan Dengan Yang saya lihat Di Youtube Lampingan Samudera Yang kelihatan Di Tanah Jawa Ada satu Daerah Museum Vulkanik Museum Jalan Menuju Jalan Menuju Loket Kita dimana Dimana Berarti Kok sampai Di Siku Cipta Karya Tadi Tadi kita Mencari Di Jalan Angka Cari Cari Kasur Kita ke rumah Umar dulu Udah dibawa Apa tadi Makanan Ada Makanan Untuk Umar Memang Lewat Ada Makanan Untuk Umar Udah Tidak 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 Sudah Jadi Jadi Jalan Angka Kita cari Oh Tengok Di Jalan Oh Baiklah Bapak Ibu Saudara Sekalian Kita Lanjutkan Pelajaran Kita Sedikit Tadi Ada Sesuatu Yang Tertinggal Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah Ya Muhammad Berjalanlah Kamu Di Permukaan Bumi Lihatlah Apa Yang Terjadi Di Daerah Orang Yang Dapat Siksaan Akibat Mendustakan Allah Atau Orang-orang Pendusta Jadi Ada Di Daerah Gempa Ada Daerah Yang Berbuat Maksiat Sehingga Bumi Dibalihkan Nah Itu Menjadi Pelajaran Bagi Kita Jadi Katakanlah Berjalanlah Di Muka Bumi Perhatikanlah Apa Akibatnya Bencana Yang Didatangkan Oleh Orang Pendusta Pendusta Agama Atau Orang-orang Yang Tidak Mengenal Allah Atau Membangkang Terhadap Kerintah Allah Nah Demikianlah Untuk sementara Nanti kita sambung lagi Jadi Bagaimana Ada Berhenti di sini Jalan langkah Ajalah Banyak situ Kasur kan Sampai Ketemu lagi Kita Tutup Dengan Membaca Doa Rabbi Serahli Saudari Wayasirli Amri Wahlu Akhdatan Millisani Yafkahu Kau Alhamdulillah Rabbil Alami Demikianlah Bapak Ibu Saudara Sekalian Sampai Ketempat Ini Sampai Ketempat Yang Yang Sudah Ditetapkan Di sini Tempatnya Sampai Jumpa Lagi Wa Billahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Abang Nombor di sini Ya Cepat ya Saudara Tabbah Fuluh Azim Nah Mikinlah Alhamdulillah Yorrah 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 Yorrah